Munar Man tidak bisa bohong lagi, penyelidikan terus berjalan bakal terbukti berbayar ditulis oleh Abu Deng Al-Baghazari dari suwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Tupai itu pandai meloncat, tapi tupai tetap terikat hukum gravitasi bumi Maka kalau loncatannya tidak pas, maka akan jatuh ke tanah Lalu ya, sakit gak ya? Sepandai pandainya seseorang berbohong, tidak akan pernah bisa menutupi kebenaran Selicik-liciknya orang yang selingkuh akhirnya kepergok juga dan bahkan tidak akan pernah puas Sebanyak-banyaknya jarahan korupsi, toh sulit didikmati berlama-lama Dunia ini tidak lepas dari sebab akibat dan hukum-hukum alam Manusia cuma makhluk yang pada akhirnya tidak berdaya Meskipun jumlah manusia itu kalau demo banyak Sampai seluas monas, tapi tetap saja kocar kacir Buktinya sekarang, FPI dan para kadun itu kocar kacir Mereka yang dulu begitu galak, main ancam-ancam, menekan lawan politik Begitupun yang pernah bersekutu dengan Sultan Petamburan ini Mereka juga akan satu persatu dicidup Tentu saja tergantung bagaimana perannya selama ini Kalau sangat galak, ya bakal mewek-mewek Lihat saja sugik, ya cuma bilangnya juan-cuk Lalu yang saat lincik seperti Heikal yang tiba-tiba mengaku bukan orang FPI Tapi dekat dengan FPI Ini orang juga tinggal menunggu saja masanya Munarman Sojogon juga Nah ini nih yang sekarang lagi hangat Pengakuan Ahmad Aulia, anggota FPI yang ikut berbayat di Sungai Limbuto, Makasar Menjadi kunci dan awal menjelat Siti Munarboi Sepandai-pandainya dirinya berbohong dan merasa Sojogon tidak kenal anggotanya Nanti juga ketahuan Fakta yang akan membuktikan Bukan pengakuan si Munarboi Meski dia juga tidak putah hukum Tetap saja kalau ia terlibat akan dicidup Sudah banyak kebohongan yang ditampilkan Pentolan Ormas Larang FPI ini sudah banyak bikin olah Dan sudah dari dulu banyak beredar foto-foto Atau mungkin akan ada video-video soal pembayatan itu Lagak dan gayanya sudah bisa terbaca dengan jelas Sojogon dan FPI masih leluasa mengumpulkan masa Sebenarnya orang-orang seperti dirinya Haikal Baras dan sederet tokoh-tokoh 212 yang sok suci dan sok paling religius itu Begitu arogan dan sok pemberani karena mengandalkan masa Mereka sangat menyukai banyak umat yang tidak bisa mikir cerah Atau malas berpikir melihat suatu kejadian Percaya begitu saja dengan orang yang mengenakan gamis dan sorban Padahal aslinya mereka preman berjubah agama Karena itulah sangat dibutuhkan orang-orang yang berani mengambil resiko melawannya Sebutlah Abu Janda, Dini Seregar, Adi Armando, Eko Kuntadi dan lainnya Yang tidak kebagian kursi komisaris Karena yang mendapatkan kursi komisaris sekarang Duduknya sudah sangat nyaman, tenang Karena itulah puncak pencapaiannya Selesai sudah tidak peduli lagi Kalau misalnya intoleransi radikalisme masih barang Ngapain urus-urus gitu lagi Biarin mereka babak belur disana Yang penting enak, tenang, bukan urusan kita kok Mungkin begitu bisik dalam hatinya Tapi itulah mungkin keberuntungan yang mereka peroleh Masih ada yang lebih keras perjuangannya dari mereka Tapi tidak mendapatkan posisi yang nyaman Bisa jadi seperti pada masa penjajahan Ramai-ramai dulu memusuhi penjajah Belanda dan sekutunya Begitu sudah merdeka, ada yang jadi penjabat tinggi Tapi yang hampir mati di bom atau hampir digerek lehernya Tidak ada satupun posisi jawabatan yang didapatkan Dan menarut dalam hening, sunyi, hingga ajar Begitulah keikhlasan dan perjuangan Dan yang patut kita syukuri Polisi atau aparat negara sudah sangat tegas Jokowi yang sering dicela dan bahkan dituduh tidak tegas Kini di masa pemerintahnya SPI justru dibubarkan dan diatakan ormas telara Dasyat Patut kita berbangga juga karena Jokowi masih terus berjuang Presiden yang sepertinya memberikan isyarat bahwa tidak dia posisi nyaman Bahkan termasuk posisi komisaris Seluruh gerak-geri Jokowi adalah perhitungan yang matang Dan insya Allah semua demi Indonesia Dan dari semua itu, pembantu Jokowi yang loyal bekerja keras tanpa pemberi Menteri-menteri dan bahkan aparat atau TNI Contohnya yang bekerja keras juga adalah kepolisian Apalagi di bawah kepemimpinan Listia Sigit Prabowo dan Mabes Polri Memastikan akan nyeret mantan Sekretaris Umum Front Pembala Islam Atau FPI Munarman kerana hukum Jika dia terbukti ikut berbayat kepada kelompok Islam Irak dan Suriah Benar-benar tegas Dan kita berharap bukti-bukti itu terang benderang Yakin deh Kepala Biro Penderangan Masyarakat atau Karupen Mas Polri Berkadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan Pihaknya saat ini masih menunggu hasil dari kerja detesmen khusus 88 anti-teror Masih menunggu kerja dari Densus 88 Siapapun yang terlibat dalam tindak pidana pasnya akan dimintakan pertanggung jawaban hukumnya Nah sebagai rakyat biasa, pengen juga duduk manis, ngopi dan ingin menyaksikan keseruan ini semua Dan kita tunggu seri berikutnya Nasib si pembohong Munarman Begitulah kurang-kurang Bagaimana menurut Anda? Terbongkar Kadrut mulai manfaatkan kasus arteria dahlan untuk jatuhkan PDIB Ditulis oleh Ferry Padli dari Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Ketika ada seorang guru selingkuh dengan istri tetangganya Pertanyaannya apakah itu salah sekolah tempat guru tersebut mengajar? Tentu tidak Salah guru itu sendiri dong Karena pihak sekolahnya gak ngerti apa-apa yang dilakukan oleh gurunya ketika selesai mengajar Begitupun dengan ponis hakim, pasti guru tidak berahlak tersebut Yang dihukum Sedangkan sekolahnya gak akan dibubarkan Apalagi itu sekolah milik pemerintah Karena kalau ada satu orang yang tersandung kasus hukum Kemudian lembaga tempatnya pernah ikut dipindanakan atau dibubarkan Bisa rusak tatanan dunia ini Bayangkan saja ada kadar Partai Demokrat Abdul Ghaffur Masud yang korupsi misalnya Masa gara-gara itu Partai Demokrat dibubarkan? Kan gak lucu Yang ada malah kasihan sama AHY karena auto jadi pengangguran Jadi itulah kenapa orang-orang tertentu yang melakukan kejahatan disebut Oknum Seperti Al-Hudda Oknum Kader PKS dan Nur Afif Apalqis Oknum Kader Partai Demokrat Dengan adanya penyebutan Oknum tersebut Kader lain yang tidak terlibat Namanya tidak turut terjemar Hanya saja di masa sekarang ini Ada loh kelompok tertentu yang maksa banget nyeret partai Ketika kadar partai tersebut diterba masalah Kelompok itu sebut saja Katrun Kita tahu sendiri bahwa beberapa hari yang lalu Salah seorang anggota DPR dari PDIP Arteria Dahlan Meminta agar rejaksa agung Este Burhanudin mencoba salah seorang kejati Karena menggunakan bahasa daerah atau Sunda saat rapat Tujuan si Arteria ini sebenarnya baik Karena menurutnya peserta rapat belum tentu suanya mengerti bahasa Sunda Sehingga supaya tidak terjadi salah paham atau mispersepsi Maka sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia Tapi ia meminta kejati dicopot Hanya karena memakai bahasa daerah itu yang lebay Seharusnya bisa saja Arteria mengatakan begini Saya sangat kagum dan mencintai budaya dan bahasa daerah di Indonesia Begitupun dengan partai kami PDI Perjuangan Dari dulu sampai sekarang ikut serta melestarikan warisan budaya Nusantra itu Termasuk bahasa daerah Hanya saja dirapat-rapat resmi memang sebaiknya menggunakan bahasa daerah Kenapa? Karena semua peserta rapat yang hadir belum tentu mengerti bahasa daerah Pasti aman Dan gak akan dikecam segala Sekarang banyak banget orang khususnya masyarakat suku Sunda Mengecam pernyataan Arteria tersebut Mulai dari Gubernur Jabar, Rituan Kamil yang meminta agar Arteria meminta maaf kepada warga Sunda Dan mengingatkan untuk lebih baik diam kalau tidak mampu bicara dengan baik Hingga Ketua PKS Muda Jawa Barat, Habif Faris Abiyu Yang juga menuntut agar Arteria meminta maaf atas pernyataannya tersebut Kami PKS Muda Jawa Barat mengimbau, Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda Karena Indonesia ini pun memiliki sebuah yang berarti kalau berbeda pada hakikatnya bangsa Indonesia ini tetap satu kesatuan Ujar kader partai yang pernah dipimpin oleh Tifatul Sembiring itu Dan pasukan kadrum tidak hanya menyerang Arteria seorang, tapi juga PDIP yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus kadernya tersebut Tanda-tanda kelompok ini memanfaatkan kasus Arteria untuk menjatuhkan PDIP sudah mulai kelihatan nyata Di antaranya adalah mereka memunculkan tagar di Twitter Sunda Tanpa PDIP Kami sebagai rakyat sudah jengah dengan kelakuan kader-kader kalian, PDIP yang selalu buat kita mengurut dada Bukan hanya hashtag Sunda Tanpa PDIP, tapi hashtag Indonesia Tanpa PDIP akan lebih adem Ujar pemilik akun Twitter at Paps Ewing Pejat kadernya, tergelamkan partainya, hashtag Sunda Tanpa PDIP Lanjut pemilik akun Twitter at RG underscore Serisma Dan setelah penulis lihat profil pemilik akun Twitter penyebar tagar Sunda Tanpa PDIP itu Sebagiannya adalah diduga XFPI serta simpatisan PKS Lantas apa tujuan lain mereka menaikan tagar Sunda Tanpa PDIP tersebut? Menarget supaya anggota legislatif dari PDIP tidak terpilih lagi di Jawa Bar Sebagai mana kita ketahui bahwa meskipun Jawa Bar itu gubernurnya bukan kader PDIP dan berpakaian basis masa PKS serta kerindera Tapi anggota DPRnya banyak juga yang berasal dari PDIP Mulai dari Juniko Siahan, Yadi Srimulyadi, Diah Pitaloka, Ripka Jiptaning, Adiana Pitopulu, Sukurnababan, Rike Diah Pitaloka, Ono Sorono, Seli Andriani Gantina, Hasanuddin, Sutrisno, Mnordin, hingga Doni Maryadi Ukon Lebih dari 10 kursi di DPR milik PDIP Gapil Jawa Bar Sehingga kalau mereka berhasil merosak citra PDIP di Jawa Bar tersebut Peluang kursi itu untuk diambil oleh PKS pada pemilu 2024 mendatang sangat besar Partai boleh saja disebut partai dakwah dengan segala macam pernah-pernanya Tapi cara jelas jalan terus Terakhir justru tagar bubarkan PKS yang menggema di Twitter Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!